Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Selamat datang di channel saya teman-teman Ya seperti biasanya kali ini kita akan membahas tentang dari hasil pertandingan tadi malam tentunya Yaitu tema yang akan kita angkat adalah Yaitu adalah Atletico Madrid menang 2-0 dari Unio Esparteva tentunya Yaitu tema yang akan kita angkat untuk hari ini Dan kita akan melihat untuk statistik pertandingan yang berlangsung di 90 menit tersebut teman-teman Bagi kawan-kawanku semuanya yang baru bergabung di channel ini tentunya Silahkan untuk like, komen, dan subscribe di channel ini tentunya Baik ya untuk dari beberapa pertandingan yang sudah berlangsung tadi malam tentunya ya teman-teman ya Yaitu Atletico Madrid bertemu dari Unio Esparteva Yaitu dalam Liga Copa del Rey tentunya teman-teman ya Ini adalah merupakan Liga pertama juga dari Copa del Rey Yaitu Atletico bertemu Unio Esparteva teman-teman ya Ya untuk disini juga dalam sinopsis ya dalam 90 menit waktu berlangsung Ya untuk dalam babak pertama tidak ada gol yang tercipta antara kedua rival tersebut Dan ya di menit ke-81 ya tentunya di babak kedua di menit ke-81 Yaitu gol yang tercipta oleh Julian Alaves teman-teman Dan disini Julian Alaves ya mencatatkan namanya dalam papan skor Atletico Madrid Dalam babak kedua dia sudah bisa membuka peluang untuk Atletico memberikan satu gol kemenangan teman-teman ya Dan disini juga ya adalah merupakan ya sebuah pertandingan pada menit-menit akhir tentunya Yang membawa Atletico Madrid menang dari Unio ya Dan gol yang berikutnya yaitu tercipta pada menit ke-89 Sama juga asis yang diberikan oleh Anjer Corera teman-teman ya Ya Angel Corera yaitu gol yang tercipta oleh Julian Alaves teman-teman ya Saya ulangi ya gol yang tercipta oleh Julian Alaves teman-teman ya Itu nama dari pemain dari Atletico Madrid teman-teman Nah itu gol yang tercipta yaitu sebanyak dua gol yang dimenangkan oleh Atletico Madrid tentunya Nah dalam beberapa statistik pertandingan ya kawan-kawan ya Yaitu dalam penempatan bola disini memang lebih unggul ya 82% untuk Atletico Madrid sedangkan dari Unio ya Itu mendapatkan 18% saja Nah disini juga dalam beberapa tendangan target teman-teman ya Untuk Atletico mendapatkan rating 7 Sedangkan dari Unio mendapatkan rating 3 saja teman-teman Nah disini juga kita bisa mengambil kesimpulan yang memang yang lebih unggul dari Atletico Baik itu di babak pertama ya peluang yang begitu banyak tidak dapat dimanfaatkan Terutama untuk Atletico Dan berbuah manis pada babak kedua yang bisa dimanfaatkan peluang kecil Yaitu bisa berbuah gol dan bisa berbuah kemenangan untuk Atletico Madrid pada malam tadi teman-teman Nah untuk disini juga ya dalam beberapa pertandingan-pertandingan ya Untuk Atletico Madrid ya sekarang ya bisa dikatakan banyak fansnya juga Dan ada beberapa pemain baru juga teman-teman Nah disini juga dalam beberapa pertandingan dari Copa de Rey ronde pertama tentunya Atau ronde pembukaan antara Atletico Madrid versus Unio Espartiva teman-teman ya Itu dari hasil pertandingan tadi malam yang dimenangkan oleh Atletico Madrid teman-teman ya Dan disini juga ya teman-teman ya itu pertandingannya dari semalam tentunya ya kawan-kawan ya Yang dimenangkan oleh Atletico Madrid dengan skor 2-0 Ya itu ya teman-teman semuanya itu adalah merupakan sebuah informasi berita olahraga untuk hari ini Yaitu Atletico Madrid menang 2-0 dari Unio Espartiva teman-teman Ya jika ada saya salah kata nantinya ya teman-teman ya Saya mohon maaf saja dan anggaplah ini sebagai hiburan semata saja Saya akhiri teman-teman semuanya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih